Intro Dari sisi kebanggaan kita bisa bangga dianggap negara maju Tapi hati-hati bahwa selalu ada konsekuensi dari sebuah negara maju Yaitu dia harus terbuka, transparan, good governance gitu ya Jadi artinya kalau tadi disebutkan Amerika ini Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi Melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang berata Kebanyakan negara dengan GDP per kapita tinggi dianggap negara maju Dan negara berkembang adalah istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan suatu negara yang kesenjataan material tingkat rendah Karena tidak ada definisi tetap negara berkembang yang diakui secara internasional Tingkat pembangunan bisa saja bervariasi di dalam negara berkembang tersebut Sejumlah negara berkembang memiliki standar hidup rata-rata yang tinggi Nah kira-kira Indonesia masuk negara maju atau berkembang ya Menurut yang mulia Donald Trump, Indonesia kini merupakan negara maju Sepertinya sungguh pencapaian yang luar biasa, Indonesia sudah jadi negara maju Eh tapi tunggu dulu, mesti dicek lagi Apa sebenarnya yang membuat Donald Trump menilai Indonesia sebagai negara maju? Ternyata-ternyata hal ini dilakukan Donald Trump Supaya fasilitas perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat bisa dikurangi Dengan ikhlas menjadi negara maju, batasan minimum de minimis Trisot SDT untuk margin subsidi agar penyelidikan anti-subsidi yang bisa dihentikan jadi berkurang Menjadi kurang dari 1% bukan lagi 2% jelas Perilaku Amerika Serikat tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Sebab mereka memang doyan memakai instrumen anti-subsidi untuk menolong neraca dagangnya Padahal untuk menjadi negara maju, kemiskinan harus mendekati 0% Atau produk domestik bruto PDB Indonesia yang sudah mencapai 7 triliun USD Meski menjadi negara maju terdengar bagus, Indonesia ternyata dirugikan dengan kebijakan Amerika Serikat ini Memiliki dari intimes.com, Economic Institute for Development of Economics and Finance Atau disekali dengan INDEF, Abima Yudistira mengatakan setidaknya ada 3 kerugian yang diderita oleh Indonesia Pertama yaitu kehilangan daya sayang produk Kedua ekspor ke Amerika Serikat turun Dan tiga melebarkan defisit perdagangan Kebijakan ini diambil oleh presiden kontroversial Donald Trump Karena itu merasa jengkel dengan negara-negara yang ekonominya cukup besar Seperti dilansir dari Reuters, Trump mengaku jengkel dan perasaan negaranya banyak dirugikan Lantaran banyak negara yang pura-pura jadi negara berkembang Agar mendapatkan perlakuan istimewa dalam beberapa kesepakatan dagang di WTO Di tahun lalu, Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik ini Pernah mengungkapkan kekecewaannya pada negara-negara yang ekonominya sudah cukup besar Namun enggan melepaskan sepatusnya sebagai negara berkembang di WTO WTO itu rusak ketika negara-negara kaya di dunia Mengklaim sebagai negara berkembang untuk mengidari aturan-aturan WTO dan berdapat perlakuan khusus Tak boleh lagi ujar Trump dalam akun Twitternya Ya WTO bisa apa ya kalau sudah negara super power itu yang berbicara Jadi yang perlu diperhatikan sekarang bagaimana cara menangani dampak dari kebijakan negara maju ini Sehingga dampak negatifnya dapat segera teratasi serta semoga Indonesia benar-benar menjadi negara maju Dan tapi yang perlu diingat Indonesia tidak sendirian Ada beberapa negara lain yang dikeluarkan dari negara berkembang menjadi negara maju Dan bagaimana menurut kalian isi di kolom komentar di bawah ini